disini saya akan menjelaskan tentang PHP dan disini adalah paket dasar dimana anda yang baru belajar PHP akan bisa memahami secara dasar dari PHP itu sendiri pada dasarnya, PHP adalah bahasa sistem untuk pembuatan website contohnya semacam ini disini saya sudah mempunyai toko online dan disini saya membuat dengan PHP kita bisa memberikan semacam ini jika anda memilih beberapa tutorial CD atau DVD di website ini maka anda bisa memilih salah satu produk dan disini saya rancang seseorang yang bisa melihat produk dia harus login dulu dan itu saya letakkan di fungsi PHP yang sudah saya buat ini dan disini setelah orang login jika yang login selain saya disini ada penambahan tombol pesan produk dan setiap kali pesan produk diaktifkan maka di account dari seseorang tadi disitu ada daftar pemesanan baru disitu ada produk yang dipesan lalu informasi dari pemesan dan anda juga bisa membuat semacam ini mungkin saya coba di oke disini juga saya telah membuat beberapa fungsi sistem dengan PHP disini anda juga bisa mendownload semua project PHP dan diharuskan anda login untuk dapat mendownload project yang ada disini dan disini saya juga dapat membuat semacam ini dengan PHP total anggota berapa dan disini koneksi dengan database dan ada beberapa fungsi yang lain disini ada komentar tanggal berapa komentar itu dimasukkan dan masih banyak lagi dan saya mau menunjukkan disini saya juga bisa membuat semacam ini PHP juga bisa membuat semacam ini dengan bantuan jQuery maka setelah seseorang memilih wilayah tertentu provinsi tertentu maka akan muncul kota yang berada di provinsi tersebut jika saya mengganti dengan mungkin Jawa Barat maka dia akan mencari lagi dan disini akan ada Jawa Barat dan data yang ada disini adalah berasal dari database dan ditampilkan oleh PHP oke mungkin demikian penjelasan dasar tentang PHP jadi dengan PHP kita dapat membuat sistem sesuai dengan yang kita inginkan yang jelas sistem itu untuk website dan sebenarnya juga bisa untuk localhost dan intinya bahwa PHP bisa membuat sistem dan memanajemen sistem tersebut dan kita bisa memberikan data input dan kita simpan di MySQL dengan PHP oke sekian tutorial pertama PHP dasar dan kita akan bertemu di tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.